Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Pagi hari ini kita berterima kasih kepada Tuhan untuk Boleh bangun pagi, boleh sehat, kita boleh berkumpul bersama, bersekutu bersama, untuk boleh berdoa Pagi hari ini apa yang mau saya sharingkan ini mengenai Temanya adalah ketenangan dalam Yesus Kristus Tuhan Ayatnya itu dari Yakobus 1 ayat 8 Hari-hari ini mungkin kecepatan daripada informasi membuat kita kadang-kadang munculnya sekuatir, kegelisahan, dan lain-lainnya Membuat diri kita terkadang susah di posisi tenang dalam kehidupan kita ini Tapi apa yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 8 ini menjadi satu faktor Kita mesti mengerti Kenapa kita harus tenang di dalam kehidupan kita, tenang di dalam Tuhan Yakobus 1 ayat 8 Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya Mendua hati ini berarti kita berbicara mengenai iman yang tidak teguh Kalau kita urut dari atas, Yakobus 1 itu berbicara mengenai ada permintaan hikmat yang daripada atas untuk menuntung kehidupan kita Memintanya itu tetap dalam iman Nah kalau kita misalkan mendua hati, artinya mendua hati ini iman itu kan mengerti mengenai percaya sepenuhnya Jadi kalau kita misalkan percaya kepada firman, percaya kepada Kristus, kita percaya kepada persekutan orang-orang kudus Ada roh kudus yang juga menuntun kita Banyak sekali kalau kita lihat orang-orang yang mendua hati dalam iman yang tidak teguh Membuat kondisi diri dalam situasi yang dihadapi itu bisa menjadi gunda-gulana Nah ini hal yang Kristus juga dulu saya baca gitu ya dari apa yang Kristus bicarakan kepada Petrus Petrus, aku berdoa kepadamu supaya imanmu tidak gugur Dan karena Tuhan mengerti secara pribadi, personal by personal terhadap setiap murid-murid Demikian juga kita dalam murid-muridnya Kenapa kita harus tenang ya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita, tenang di dalam Tuhan Artinya ada tiga hal yang saya dapat dari Alkitab Satu adalah untuk kita bisa berdoa Ini Rasul Petrus yang menulis 1 Petrus 4 ayat 7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa Dalam posisi kita kalau kita gelisah, kita khawatir, kita terlalu melihat bahwa Sekarang satu kekacauan pokoknya sulit untuk kita bisa tenang Maka ketika kita bersekutu dengan Tuhan Hal-hal demikian itu distract kita, mengganggu kita untuk kita boleh bersekutu bersama Tuhan Di sini Rasul Petrus menulis bahwa perlunya itu untuk kita berada dalam satu ketenangan Kita bisa merenungkan kebenaran Kita bisa mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan Kita bisa bersyukur, kita bisa praise, worship dalam satu ketenangan di mana Seperti mungkin pagi hari ini ketika kita bangun pagi Hirup pikuk kebetulan hari minggu ya Hirup pikuk jalanan belum terlalu crowd Dan saya sendiri beberapa waktu lalu mungkin ada sekitar 15 tahun yang lalu ya Suka pergi mancing ke laut ya Karena pergi dengan satu kapal Berempat mungkin berlima Nah pada sepusat jam-jam seperti ini di tengah laut kesendirian itu sunyi sekali Nah ini saya melihat wah hal-hal yang kayak begini ketika Bisa berdoa, bisa menyembah Kenapa Tuhan Yesus pagi-pagi sekali ya Itu suasananya masih benar-benar sunyi Masih kita berada dalam satu keadaan di mana Kita bisa merasakan Apa yang Komunikasi satu hal yang hubungan yang begitu Baik Yang begitu Kondisinya tuh sepertinya Seperti kita berdua Seperti kita dengan Bapak kita Sedang bercakap-cakap di tengah satu kesendirian Dan kita bisa benar-benar menghasilkan satu ketenangan dalam hati kita yang seperti itu Ya perlunya satu ketenangan dalam Kristus Untuk supaya kita bisa bersekutu Yang hal yang kedua adalah Pemasmur menulis di dalam Untuk ketenangan itu Supaya kita tetap berharap pada Tuhan Ketenangan dalam Tuhan itu Supaya kita tetap berharap pada Tuhan Dan kita tidak putus asa Masmur 62 ayat 5 Hanya pada Allah Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah Harapanku Kondisi sebenarnya Pemasmur ini menulis Kondisi dia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja Kalau ditelusurin dari satu ayat Masmur 62 ini Dia menulis Begitu rindunya Begitu ia memaksa Seperti keadaan jiwanya Janganlah engkau gelisah Dan tertekan Saya jiwa Dia perintahkan untuk tetap bersyukur Tetap berharap kepada Allah Dalam satu ketenangan ini Pemasmur bisa Melihat Kedalam diri dia Seperti apa kondisinya Kesadaran bahwa Allah itu tidak berubah Pengharapannya kepada Allah Setelah firman janjinya itu tidak berubah Ini membutuhkan satu ketenangan di dalam jiwa dia Dimana dia bisa mengingat-ingat kembali Hal yang ketiga Adalah dalam satu ketenangan itu Kita dapat fokus Dalam ketenangan di dalam Kristus itu Kita bisa fokus Fokus akan panggilan Dan fokus akan setiap hasil yang akan kita kerjakan Fokus terhadap Gendak daripada Allah Untuk kita kerjakan Dalam pengkotba 4 ayat 6 dituliskan Ketenangan lebih baik daripada Dua genggam jeripaya dan usaha menjaring angin Saya bacakan kembali Pengkotba 4 ayat 6 Segenggam ketenangan lebih baik daripada Dua genggam jeripaya dan usaha menjaring angin Fokus ini berbicara Apa ketenangan ini berbicara mengenai Dalam Kristus kita bisa mengerti Prioritas dan yang lain-lainnya Ketajaman akan ya Hubungan dengan Nyakobus tadi Yang dari ayat 1 kita bisa melihat Kita punya hikmat di dalam Tuhan itu yang Lebih daripada cukup ya Bapak Ibu Untuk menonton kita ketika kita Tidak dalam satu Keterburu-buruan, ketergesa-gesaan Nah ini yang membuat kita bisa Tepat sasaran Untuk mengambil segala keputusan Untuk melakukan segala sesuatu Itu butuh sekali Ketenangan di dalam Tuhan Saya juga Orang yang Sampai hari ini juga bisa Mesti belajar gitu Mengenai Ketergesa-gesaan Untuk menghindari Ketergesa-gesaan Untuk tetap menjadi tenang Supaya itu tidak perlu begitu cepat Apalagi kalau kita sedang bersekutu Dengan Tuhan tidak perlu begitu kita Waduh udah mikirin Mesti apa, mesti apa, mesti apa Kerjaan apa gitu Itu membuat Kualitas daripada Waktu yang kita berikan kepada Tuhan Menjadi berkurang Kunci sebenarnya yang Tuhan Yesus Katakan di dalam Matius 11.29 Adalah mengenai ketenangan di dalam dirinya Dia berbicara mengenai Di Matius 11.29 Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Sebab aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu mendapat Ketenangan Jadi di dalam Kristus Hal yang dituliskan oleh Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus ini Adalah satu hal yang Mutlak dan Berlaku sampai pada hari ini Kita sebagai murid-muridnya Sebagai hambanya Sebagai sahabatnya Sebagai calon mempelainya Ini yang Yang dia titipkan kepada kita Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut Dan rendah hati Dan jiwamu Akan mendapatkan ketenangan Kita Orang-orang yang sangat beruntung Orang-orang yang Sangat luar biasa Disertai Tuhan Mungkin Kalau kita melihat Banyak Apa yang diajarkan Daripada dunia ini Mengenai hal-hal lain Meditasi Ataupun yang lainnya Kita bisa menilai Bahwa Pengertian kita Akan apa yang Kristus tulis itu Itu menjadi satu hal Yang memang sudah Sebenarnya Daripada Tuhan sendiri Bukan daripada manusia Jadi kita bisa melihat Apa yang lebih penting Di dalam kehidupan kita Saya Teringat akan satu hal Ketika kita Ya saya pernah Memiliki satu kesempatan Mencoba Satu Transportasi Yang mungkin juga nanti Hari-hari ke depan Akan lebih Akan lebih Banyak dibuat Itu yang disebut dengan Maglev Maglev itu adalah Magnetic Aviation Jadi dia adalah Kereta yang berjalan Dengan menggunakan Magnet Kereta ini bisa berjalan Dengan kecepatan 420 sekian Kilometer per jam Sangat cepat Dengan kondisi Siang hari Ya Bisa mencapai itu Kita bisa mencoba Kalau ada kesempatan Di Shanghai Itu kereta Dari pada Kudong International Airport Ke Longyang Road Itu Dia kalau siang Bisa mencapai seperti itu Tapi kondisi kita duduk Di dalamnya Kita tidak mengalami Semacam Kayak mungkin Kalau kita rasa Turbulens di pesawat Dan yang lainnya Ya itu Kita bisa duduk tenang Di dalam situ Kita bisa bergalang Segala sesuatu Teknologi yang diterapkan Di dalam kereta itu Sangat-sangat membuat Orang itu menjadi Nyaman Comfort di dalam Kereta itu Sementara Kita coba Saya coba bayangkan Kalau saya ada di luar Wah Bisa terbang-terbangan Mungkin ya Nah Ilustrasi yang seperti ini Kita lihat Coba Kalau kita di dalam Kristus Firmannya Yang menjadi Perisai Kita Harusnya sih Saya membayangkan Seperti di dalam Kereta itu Kita tenang Dan Tidak ada Perlu hal yang Dikhuatirkan Karena semua sistemnya Sudah terbuat Sedemikian rupa Dan sistem apa yang Tuhan buat itu Itu adalah Sistem paling sempurna Di dalam dunia Jadi Apapun yang kita Usahakan Segala sesuatunya Itu kita Melihat kembali Bahwa apa yang Sudah dibuat Tuhan Itu adalah Hal yang paling sempurna Buat apa kita Misalkan Terlalu banyak Opini-opini Yang lain Masuk ke dalam Pikiran kita Sehingga kita Dikacaukan oleh Hal-hal lainnya Yang saya rasa Hari-hari ini Kita mesti melihat Jelih Lebih menjadi Memiliki Hikmat yang dari atas Tadi yang Tuhan Bilang di Yakobus Firman Tuhan Saya tutup dengan Amsal 21 Ayat 5 Rancangan orang Rajin semata-mata Mendatakan Kelimpahan Tetapi setiap orang Yang tergesa-gesa Akan Mengalami Keturangan Bapak di dalam Surga Kami berterima kasih Tuhan Untuk pagi hari ini Ketika firman Mengingatkan kami Kembali Tuhan Tenang di dalam Kau Dan kami menyadari Ya Bapak Sebagai anak Sebagai Pewaris Kerajaan Engkau Mengingatkan kami Percaya Sepeninya Percayakan firman Percaya kepada Anakmu yang sudah Engkau utus Karena Engkau sangat Mengasihi Dasar daripada itulah Engkau mengangkat kami Sebagai anak-anak Kami percaya Tuhan Apa yang sudah Engkau tetapkan Kepada kami Tidak berubah Apa yang sudah Engkau berikan Tidak berubah Ataupun tidak bertukar Dengan sesuatu Hal lain Yang ada apa Daripada dunia ini Yang kami perlukan Hanya Ketenangan Dalam Kristus Dimana Ruh Kudus yang menuntun Terima kasih Kebenaran-kebenaran Firman Tuhan Bapak Ibu pagi hari ini Kiranya berkat Daripada Allah Penyertaan Daripada Ruh Kudus yang selalu Menyertai kita Karena kasih Daripada Kristus Itu hidup Sepenuhnya Di dalam kehidupan kita Supaya kita bisa melihat Bahwa hari-hari yang jahat Daripada dunia ini Kita bisa atasin Secara bersama Dalam satu Komunitas Di dalam satu Kebenaran Tuhan Yang menuntun kita selalu Dan pada akhirnya Kita lebih daripada Orang-orang yang menang Karena ada satu Keselamatan Yang sudah Allah Berikan kepada kita Dan itu Ditebus oleh Anaknya di kayu salib Terima kasih Tuhan Untuk segala sesuatu Yang sudah Engkau Bagikan-bagi kami Pagi hari ini Yang dikiranya Hari-hari kami Selalu Tuhan Tadi boleh dituntun Oleh kebenaran firman Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin bersyukur Berdoa-berdoa Terima kasih Haleluya Amin